Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tentang Shela Marsia. Kehidupan Shela Marsia selalu menjadi sorotan. Shela Marsia memiliki kisah hidup penuh dengan lika-liku. Saat ini Shela Marsia memilih menetap di Bali, dan Shela Marsia lebih fokus dengan pekerjaannya sebagai DJ. Shela Marsia resmi menikah dengan Dimas Akira tanggal 20 Februari yang lalu. Suaminya juga memiliki profesi yang sama, yaitu sebagai DJ. Momen pernikahan Shela dilangsungkan di Bali. Pernikahan Shela dan Dimas Akira jauh dari sorotan media. Ini adalah pernikahan kedua bagi Shela Marsia. Sebelumnya Shela Marsia pernah menikah dengan Kiki Mirano. Pernikahan itu pun harus berakhir karena Shela Marsia pernah mendapatkan kekerasan dari Kiki Mirano. Melalui akun Instagramnya at itsshelamj, Shela Marsia sering membagikan ayat-ayat Alkitab yang memberi kekuatan atau memotivasi kehidupannya. Berikut penjelasannya. Setelah menikah dengan DJ Dimas Akira, di mana Shela Marsia masih menjadi pengantin baru. Diketahui lewat unggahan Shela Marsia di Instagramnya yang mengutip sebuah firman. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia terdapat dalam Kitab Kejadian 2 ayat 18 tulis Shela Marsia. Keduanya begitu tampak bahagia dan keduanya juga saling tersenyum. Tidak perlu menunggu waktu lama, sebulan setelah menikah Shela Marsia hamil. Banyak yang berpikiran negatif kepadanya, seperti ia dicurigai hamil duluan. Shela tidak peduli tentang isu negatif tentang dirinya. Shela juga mengunggah ayat Alkitab via Instastory untuk menguatkan dirinya. Ayat Alkitabnya adalah di Filipi 4 ayat 6-7, yaitu Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Selain itu, Shela Marsia sempat mengunggah foto kehamilan bersama dengan putrinya. Shela juga mengutip sebuah ayat Alkitab di Yeremia 29 ayat 11, yaitu Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tanggal 16 November yang lalu, Shela Marsia melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki. Melalui akun Instagramnya, Shela menceritakan pengalaman melahirkan untuk keempat kalinya. Meski senang, namun ada rasa kekhawatiran dalam diri Shela Marsia, sebab ia takut asinya tidak seperti saat melahirkan anak-anak sebelumnya. Di akun Instagramnya, Shela pun mengunggah kalimat yang sangat menyentuh. Sempat merasa khawatir, tapi again aku percaya sama Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk baby. Aku percaya tubuhku juga akan memberikan yang mungkin tidak berlebihan, tapi cukup asih buat baby jezet. Enggak disangka-sangka di hari keempat, suplai asih meningkat drastis. Sampai dari tenang-tenang habis nyusuin baby, bisa langsung ikut baby tidur. Sekarang ini harus lanjut pompa terus setiap habis nyusuin baby jezet. Tiap keadaan yang dihadapi, ada kesusahannya masing-masingnya, kekurangan atau berlebihan, semua harus disyukuri. Stay positive, tulis Shela Marsia. Baru-baru ini, Shela Marsia juga mengunggah ayat Alkitab via Instastory-nya. Ayat Alkitab-nya adalah di Ibrani 12 ayat 2, yaitu Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Shela pun menulis pesan singkat, yaitu Itulah beberapa kutipan ayat Alkitab yang pernah diunggah oleh Shela Marsia di Instagram-nya. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi pelita dan terang bagi kehidupan keluarga Shela Marsia. Karena firman itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Sehingga kehidupan kita akan selalu diperbaharui dari hari ke hari, hingga semakin berkenan kepada Tuhan. Semoga Shela Marsia bisa menjadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Amin Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati